Chapter 866 Tiga tatapan dari kelompok Fang Yan membosankan saat mereka melihat api berwarna darah yang terjebat di dalam penghalang api hijau telah itu. Hati mereka menegang ketika mereka mendengar kata-kata mengejek Xiao Yan, dan kemerahan cerah yang luar biasa melonjak ke wajah mereka. Dengan suara, grup, tiga suap darah segar dimuntahkan dengan keras pada saat bersamaan. Skyfire Phoenix itu diaglomerasi dari sebagian besar doki milik Fang Yan dan dua sesepur lainnya. Selain itu, karena memiliki darah esensi mereka, ketiganya memiliki sedikit hubungan dengan Phoenix Api. Namun, saat penghalang api berwarna hijau tua terbentuk, benang sambungan menghilang dari hati mereka bertiga. Tentu saja, hal yang menghilang bersama dengan koneksi ini adalah doki murni yang telah dilatih Fang Yan dan dua lainnya selama bertahun-tahun. Hilangnya doki ini berarti bahwa kekuatan Fang Yan dan dua lainnya akan sangat menyedihkan, menurun. Hasil dari ini, mulut mereka terengah-engah sementara beberapa keputihan muncul di rambut berwarna merah Fang Yan saat ini. Wajah aslinya yang dulu tampak lebih tua. Setelah menyeka jejak darah dari mulutnya dengan cara yang bergetar, dia mengalihkan pandangannya yang kejam ke Xiao Yan, yang tetap di udara dengan sayap mengepak. Dia tidak menyerah. Sebaliknya dia mengilih untuk mengatupkan giginya dan mengganti segel tangannya. Namun demikian, Fang Yan hanya mencari jarum ditumpukan jerami terlepas dari bagaimana dia merangsang hubungan dengan phoenix api di dalam hatinya. Sama sekali tidak ada tanggapan. Penghalang api seukuran telapak tangan itu seperti sangkar yang tidak bisa dipecahkan yang benar-benar mengisolasi hubungannya dengan api transformasi kehidupan. Bajingan, lepaskan api transformasi kehidupan. Seorang penatua dari Demon Flame Valley merasakan tubuh internalnya yang semakin lelah. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan tegas meneriaki Xiao Yan dengan mata merah darah. Tatapan Xiao Yan tenang saat dia melirik aura kelompok Fang Yan yang sangat berkurang. Tatapannya seolah-olah dia sedang menonton beberapa orang idiot. Apakah mereka mengira bahwa mereka sedang bermain game? Setelah kehilangan api transformasi kehidupan, kelompok Fang Yan sudah bukan lagi yang perlu dia takuti. Kekuatan mereka yang berkurang mengalami kesulitan bersaing dengannya. Jika seseorang mendiskusikannya, api transformasi kehidupan ini dapat dianggap telah disampaikan oleh Fang Yan. Jika mereka tidak menimbulkan keributan dan menggunakan douqi untuk menunda Xiao Yan, yang terakhir akan kesulitan mengalahkan mereka selain menggunakan beberapa teknik dou yang akan menghabiskan banyak douqi. Selain itu, bahkan jika Xiao Yan berhasil mengalahkan mereka bertiga, tubuhnya juga akan habis. Bagaimana lagi dia bisa berada dalam kondisinya yang santai ini? Selain itu, dia juga telah menjebak api transformasi kehidupan dari tiga lainnya tanpa menimbulkan masalah. Fang Yan menghirup udara dalam-dalam. Kekejaman di matanya secara bertahap menyatu saat dia mengangkat kepalanya dan menertawakan Xiao Yan, Keke, api surgawi, kepala Xiao benar-benar dapat dianggap tak tertandingi di dunia. Sepertinya kami, tiga orang tua, sedikit lancang. Api transformasi kehidupan, ini adalah sesuatu yang terbentuk dari douqi kami. Tidak ada gunanya bagi Anda bahkan jika Anda menjebaknya. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menunggu sampai bubar dengan sendirinya. Mengapa kita tidak melakukan ini? Jika kepala Xiao mengembalikannya kepada kita, Aku yang dulu akan menjamin bahwa lembah api iblis akan mundur dan tidak ikut campur dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan melirik wajah tua Fang Yan yang tersenyum dan menyeringai. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Pena tua pertama Fang Yan, Kita semua adalah orang-orang yang memahami situasi ini dengan jelas. Tolong jangan terus mengucapkan kata-kata ke kanak-kanakan lagi. Saya tidak akan mempercayai Anda untuk pergi sendiri setelah saya mengembalikan Anda api transformasi kehidupan. Lagi pula, jika saya terus terang, apakah kepergian Anda masih penting dalam situasi saat ini? Senyum di wajah Fang Yan berangsur-angsur mengeras saat setiap kata dari Xiao Yan ditransmisikan ke telinganya. Sebuah pembuluh darah berdenyuk di dahinya sebelum dia akhirnya tidak bisa menahan iritasi dan keganasan di dalam hatinya. Dia dengan marah meraung, apa yang kamu rencanakan, selain mengambilnya dan menontonnya secara otomatis menghilang, untuk apalagi Anda dapat menggunakan api transformasi kehidupan. Apa yang kamu inginkan, nyatakan saja keinginan Anda dengan jelas. Seseorang tidak bisa menyalahkan Fang Yan karena gelisah dan kehilangan dirinya sendiri. Ini karena dia jelas mengerti apa artinya kehilangan, api transformasi kehidupan. Itu berarti bahwa levelnya memiliki satu kaki di kelas Dozong akan menurun sampai dia hanyalah seorang Dohuang biasa. Selain itu, setelah kehilangan darah esensinya, kerusakan yang dideritanya akan menjadi yang abadi. Dia mungkin akan tetap tinggal di kelas Dohuang selamanya tanpa kemajuan sedikitpun. Nasib ini tidak diragukan lagi merupakan siksaan yang menakutkan bagi seseorang seperti dia yang memiliki ambisi yang cukup liar. Fang Yan mungkin sudah kehilangan ketenangannya tapi Xiao Yan bukanlah orang yang baik. Selain itu, dia juga tahu bahwa berbelas kasihan kepada orang-orang seperti ini berarti kejam pada dirinya sendiri. Hati kebanyakan orang di wilayah sudut hitam menyembunyikan pisau, pisau tajam yang bisa melihat siapa saja kapan saja. Selain itu, Penatua pertama adalah salah satu dari orang-orang ini yang memiliki pisau yang lebih tajam. Jika dia sekali lagi mendapatkan api transformasi kehidupan, dia pasti akan gagal memenuhi janjinya untuk berpaling dan pergi. Sebagai gantinya, dia akan sekali lagi bergandengan tangan dengan dua sesepuh lainnya untuk terlibat dalam upaya liar untuk membunuh Xiao Yan. Selain itu, karena kehilangan yang mereka derita terakhir kali, mereka tidak akan menggunakan api mereka untuk bertarung dengan Xiao Yan di lain waktu. Ini berarti akan ada pertempuran doki. Pada saat itu, bahkan jika Xiao Yan mampu mengalahkan mereka lagi, harga yang harus dia bayar pasti akan lebih dari sepuluh kali lipat saat ini. Mengingat pengalaman bertahun-tahun yang dimiliki Xiao Yan, bagaimana mungkin dia melakukan tindakan bodoh seperti itu? Maafkan saya, saya memang memiliki kegunaan yang cukup bagus untuk api transformasi kehidupan ini. Oleh karena itu, mengenai masalah ini, Penatua pertama bisa melupakannya. Xiao Yan dengan lembut mengguncang penghalang api di atas tangannya. Tatapannya menyapu ke arah Fang Yan saat dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Ekspresi Fang Yan berubah suram saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Tatapannya kejam saat dia melirik Xiao Yan. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi, dia dengan kasar meninju dadanya. Seteguk darah segar dimuntahkan sebelum benar-benar tersebar di tangannya. Cahaya aneh terpancar dari tangannya yang seperti cakar keriput yang sekarang tertutup oleh darah segar. Dia melambaikan tangannya dan sekali lagi membentuk segel tangan yang aneh. Menarik. Fang Yan tiba-tiba mengeluarkan teriakan pelan saat tangannya diam. Setelah teriakannya, kumpulan api berwarna darah yang mengalir perlahan sepertinya tiba-tiba diaktifkan. Itu terbakar dengan intens saat menggeliat dengan liar, mencoba untuk memecahkan penghalang api. Orang yang keras kepala, rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan perubahan di dalam. Penghalang api. Dia menjentikkan jarinya dan sekelompok api tak terlihat melonjak keluar. Akhirnya, itu menutupi api hijau tua dan sekali lagi membentuk lapisan api luar. Sedikit koneksi yang dirasakan Fang Yan setelah menyebabkan beberapa luka pada dirinya sendiri segera menghilang setelah lapisan luar, hati api jatuh, terbentuk. Api transformasi kehidupan yang ada di dalam penghalang api sekali lagi mendapatkan kembali ketenangannya. Hilangnya berulang kali menyebabkan wajah Fang Yan menjadi pucat. Rasa dingin melonjak dari tubuhnya. Mata Xiao Yan dengan dingin menatap Fang Yan. Dia membuka mulutnya dan melemparkan api ke dalam mulutnya seolah-olah itu manis. Tenggorokannya berguling, menelan api transformasi kehidupan, ke dalam tubuhnya di depan tatapan tertegung kelompok Fang Yan. Kamu-kamu orang gila, Anda benar-benar berani menelan api. Sudut mulut Fang Yan bergetar saat melihat aksi gila Xiao Yan. Bagian dalam tubuh seseorang adalah titik terlemahnya. Bahkan seorang elit Dozong kemungkinan akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan jika sesuatu dibebankan ke tubuh mereka. Namun, Xiao Yan benar-benar menelan nyala api yang memiliki kekuatan penghancur yang besar ke dalam tubuhnya. Tindakan seperti itu benar-benar gila. Xiao Yan bersendawa lembut, mengeluarkan udara panas saat dia melakukannya. Dia tersenyum pada kelompok Fang Yan yang tertegun. Meskipun bagian dalam tubuh seseorang adalah titik terlemah, bagian dalam tubuh Xiao Yan memiliki perlindungan dari dua, api surgawi, api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Jika sampai pada titik kritis, dia bahkan akan menggunakan api tulang dingin yang ditinggalkan Yao Lao di tubuhnya. Di bawah perlindungan ketiga, api surgawi, ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan secara tidak wajar aman. Dalam situasi saat ini, Xiao Yan secara alami tidak akan berusaha untuk melihat apakah, mantra api, bisa menelan, api transformasi kehidupan ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyimpannya di dalam tubuhnya untuk menghindari nyala api yang berhamburan dan menghilang ke udara. Mata Xiao Yan sekali lagi beralih ke kelompok Fang Yan setelah menyimpan api transformasi kehidupan di tubuhnya. Kilatan dingin bersembunyi di dalam matanya yang hitam pekat. Meskipun kekuatan ketiga orang ini akan sangat menurun setelah kehilangan, api transformasi kehidupan ini bukanlah alasan yang cukup bagi Xiao Yan untuk melepaskan mereka. Dia yang percaya menghilangkan segalanya sepenuhnya tidak akan pernah meninggalkan masalah di masa depan. Kakak kedua, saudara ketiga, bunuh dia. Fang Yan dengan tegas berteriak. Wajahnya berkedut setelah merasakan niat membunuh sedingin es di mata Xiao Yan. Wajah dua tetua lembah api iblis, yang kekuatannya telah menurun menjadi bintang 2 hingga 3 dohuang, sedikit berubah setelah mendengar ini. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menggerakkan doki yang tersisa di tubuh mereka. Mereka menggigit peluru dan menyerang Xiao Yan. Saat kedua sesepu ini maju ke depan, Fang Yan dengan cepat mundur. Tatapan tajam yang dia berikan pada Xiao Yan, saat dia menarik diri, sangat kejam sehingga menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Xiao Yan dengan tenang menyaksikan dua tetua lembah api iblis menyerang. Dalam sekejap, pilar api hijau giyok seperti gunung berapi meletus secara tiba-tiba. Bang, hati Fang Yan bergetar saat dia merasakan riak energi panas ditransmisikan. Namun, dia tidak menoleh. Sayap doki di punggungnya dikepakan dengan keras saat dia terbang keluar dari hutan penggungungan. Kakak kedua, kakak ketiga, aku yang dulu akan membantu membalas dendam untuk kalian berdua. Selama aku kembali dan memperingatkan kepala lembah, dia pasti akan membuat bajingan ini membayar dengan darah. Apalagi ada gerbang Xiao. Pada saat itu, kami bahkan tidak akan membiarkan ayam dan anjing hidup-hidup. Fang Yan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Saat dia melakukannya, suara lembut yang kejam juga ditransmisikan oleh angin liar. Cii, kata-kata baru saja keluar dari mulutnya ketika Fang Yan yang melarikan diri tiba-tiba menegang. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari dadanya menyebabkan dia merasa seperti tercekik. Dia dengan paksa menahan rasa sakit yang mengebor ke dalam hatinya saat dia menundukkan kepalanya dengan susah payah. Segera, dia melihat sebuah tangan yang diselimuti oleh api hijau giyok menembus dadanya. Api panas benar-benar menguapkan darah di sekitar lukanya. Kepala Fang Yan perlahan berbalik. Akhirnya, wajah muda tanpa emosi tertangkap oleh matanya. Matanya masih menunjukkan beberapa kekejaman yang merajalela sebelum ditutup. Jika Anda dan rekan Anda telah bergandengan tangan, bahkan saya tidak dapat menangani semuanya tanpa menghabiskan kekuatan saya. Sayangnya Anda adalah orang tua yang konyol. Suara samar dengan lembut ditransmisikan ke telinga Fang Yan dari belakangnya tepat sebelum dia perlahan menutup matanya. Chapter 867 Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat tatapannya dengan dingin melirik Fang Yan yang dengan cepat kehilangan nyawanya. Yang pertama memberi isyarat dengan tangannya dan cincin penyimpanan di jari yang terakhir telah dilepas sebelum akhirnya mendarat di tangan Xiao Yan. Fang Yan sudah meninggal. Oleh karena itu, gejak spiritual yang telah ditempatkan di cincin penyimpanan telah menghilang bersamanya. Kekuatan spiritual Xiao Yan tidak terhalang saat memasuki cincin penyimpanan itu. Dia membaliknya sebelum gulungan seperti api muncul di tangannya. Dia melirik gulungan yang memiliki tiga kata besar yang mencolok, keterampilan pembuatan api. Xiao Yan menghela nafas lega hanya setelah melihat, keterampilan pembuatan api, mendarat di tangannya. Dia secara acak melemparkan mayat pendingin Fang Yan ke tanah sebelum menyimpan gulungan itu ke cincin penyimpanannya. Setelah pertempuran sebelumnya, minat Xiao Yan pada apa yang disebut, keterampilan pembuatan api ini telah meningkat. Nama teknik dou ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Nyatanya, itu terlalu membosankan dan umum. Xiao Yan telah melihat beberapa teknik dou yang memiliki nama serupa di masa lalu. Namun, jika seseorang membandingkan manfaatnya, keterampilan pembuatan api dari Demon Flame Valley ini jelas lebih unggul. Api surgawi, buatan manusia mungkin tidak sebanding dengan api surgawi asli. Namun, itu jauh lebih kuat dari flame biasa. Tentu saja, hal yang paling didambakan Xiao Yan bukanlah api buatan manusia ini. Sebaliknya, itu adalah kontrol api yang diberikan, keterampilan pembuatan api ini. Setelah pertempuran besar dengan kelompok Fang Yan tadi, Xiao Yan bisa mengatakan bahwa kekuatan spiritual dari ketiganya tidak terlalu kuat. Namun, mereka mampu mengendalikan api transformasi kehidupan, sampai itu diaglomerasi dan membentuk Starfire Phoenix. Tingkat kendali ini jelas merupakan keuntungan dari keterampilan pembuatan api. Oleh karena itu, jika Xiao Yan mempraktikkan teknik dou ini, tingkat kendali atas api surgawi, kemungkinan akan sangat meningkat. Setelah menghabisi tiga kelompok pria Fang Yan dengan kecepatan tertinggi, tatapan Xiao Yan beralih ke medan pertempuran lain di langit. Suara teredam yang dalam muncul di langit tepat saat dia mulai melihat sekeliling, jadi itu menarik pandangan Xiao Yan. Bang, tempat di mana suara ledakan energi itu ditransmisikan adalah medan pertempuran tempat Xiao Yan berada. Pada saat ini, dia tampak sedikit sengsara di bawah serangan gabungan Mo Ya dan Kisan. Meskipun kekuatannya menakutkan, Mo Ya tampaknya mempraktikkan keterampilan pengurangan kekuatan yang secara khusus menargetkan jenis kekerasan ini. Setiap kali kekuatannya dihilangkan, Xiao Yan akan merasakan semacam perasaan tertekan seolah tinjunya mengenai kapas. Orang tua yang licik Kisan kemudian akan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan. Oleh karena itu, dia mengalami kerugian sesaat. Jika mereka berdua tidak takut dengan kekuatannya yang menakutkan, kemungkinan besar dia sudah lama dikalahkan. Bang, tinju Ziyan sekali lagi bertabrakan dengan serangan Mo Ya. Namun, tubuh pihak lain berputar dengan cara yang aneh, dan kekuatan di tinju Ziyan menghilang dengan cara yang aneh. Kisan di samping segera melihat celah dan tiba-tiba bergegas ke depan. Bahunya bertabrakan dengan tubuh Ziyan. Kekuatan yang tiba-tiba meletus mengguncang Ziyan sampai dia terpaksa mundur. Kaki Ziyan mengambil beberapa langkah di langit sebelum dia perlahan menstabilkan tubuhnya. Tangan kecilnya menyekas sisa darah di sudut mulutnya sementara cahaya ungu samar terlihat sebagian di matanya yang seperti permata. Kamu tidak perlu membantu. Serahkan padaku. Pergi dan bantu yang lain. Ziyan tiba-tiba menoleh setelah menstabilkan tubuhnya. Dia dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan yang sedang bergegas. Pada saat ini, wajah kecilnya tidak lagi menunjukkan senyumnya yang biasa. Sebaliknya, itu adalah keseriusan dan sikap keras kepala yang tersembunyi jauh di dalam tulangnya. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Ziyan. Tatapannya dengan hati-hati menyapu wajah mantan. Saat ini, dia tidak lagi tampak seperti gadis muda yang lembut seperti biasanya. Sebaliknya, dia tampak lebih seperti raja binatang yang marah yang berencana untuk pergi keluar untuk mempertahankan harga diri di tulangnya. Iya, Xiao Yan tidak menolak kata-kata Ziyan kali ini. Dia mengangguk sedikit sebelum perlahan mundur. Dia jelas menyadari bahwa energi menakutkan tersembunyi di dalam gadis kecil ini. Jika energi itu meletus, Ziyan bahkan akan bisa bertarung dengan seorang elit Bezong. Setelah mendengar kata-kata Ziyan, Mo Ya dan Kisan akhirnya menemukan bahwa Xiao Yan telah membunuh tiga sesepuh dari lembah api iblis. Wajah mereka segera berubah. Salah satu dari orang-orang itu memiliki setengah kaki di kelas Bezong dan dua lainnya adalah ahli yang berada di dekat puncak kelas Behuang. Bagaimana mungkin Xiao Yan mencapai ini dengan kekuatannya yang tampaknya seperti Dohuang bintang empat? Mo Ya dan Kisan bertukar pandangan karena keterkejutan mereka. Ada rasa takut yang tersisa di dalam diri mereka. Untung mereka tidak menghadapi orang yang begitu menakutkan Dohu. Ayo cepat tangkap gadis kecil ini dan gunakan dia sebagai sandera untuk memaksa Xiao Yan menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dan pil pemecah Zong. Mata Mo Ya berubah saat dingin yang gelap muncul di dalamnya. Akhirnya, dia menoleh ke Kisan dan berbisik. Kisan kaget saat mendengar ini. Dia segera mengangguk. Tindakan ini mungkin sedikit tercelah, tetapi mereka tidak dapat diganggu dengan hal-hal seperti itu saat ini. Apalagi gadis kecil berambut ungu di depan mereka ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Kekuatan menakutkan itu hampir membunuh mereka beberapa kali. Sementara pikiran buruk ini masih ada di hati Mo Ya dan Kisan, Ziyan, yang berada di depan mereka, mulai secara bertahap memancarkan cahaya ungu aneh dari permukaan tubuhnya. Di bawah pengaruh cahaya berwarna ungu ini, matanya yang besar dan berair tampak seperti safir, tampak cerah dan menarik. C. Garis retak tiba-tiba terbentuk pada pakaian di tubuh kecil Ziyan saat cahaya ungu menyebar. Segera, tubuhnya dengan cepat menjadi lebih tinggi di depan mata Xiaoyan yang tertegun. Rambut ungunya mulai tumbuh lebih panjang. Pada akhirnya, itu meluas ke pantatnya yang menonjol sebelum akhirnya berhenti secara perlahan. Orang yang saat ini muncul di depan Xiaoyan tidak lagi memiliki penampilan sedikitpun pada gadis kecil tadi. Sosok yang tinggi, pinggang yang halus, payudara penuh, dan rambut panjang berwarna ungu yang menjulur ke pantatnya, Ziyan saat ini berevolusi dari seorang gadis kecil menjadi cantik dan gagah berani, yang dipenuhi dengan daya pikat yang tidak biasa. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya Xiaoyan melihat penampilan ini. Saat Ziyan berevolusi di lembah kecil saat itu, bentuk ini juga muncul sekali. Saat itu, dia benar-benar telanjang. Tentu saja, Xiaoyan harus mengakui bahwa pada saat ini, Ziyan yang memperlihatkan sebagian ketelanjangan melalui pakaiannya yang robek, membuatnya merasa lebih takjub. Setelah tubuhnya menyelesaikan transformasi ini, mata Ziyan dipenuhi dengan cahaya ungu. Mereka perlahan-lahan menyapu Moiya dan Kisa yang tertegun. Mulut merah kecilnya yang ramping sedikit bergerak. Itu diangkat menjadi busur kecil yang dipenuhi dengan daya pikat yang menakjubkan. Sayap doki di belakangnya tiba-tiba mengepak dan tubuhnya muncul di depan Moiya dengan cara seperti kilat. Kakinya yang panjang dan sangat fleksibel diayunkan ke kepala yang terakhir tanpa gerakan yang rumit. Kekuatan menakutkan yang terkandung dalam serangannya mengeluarkan semua udara di depannya. Apa yang terdengar seperti meriam udara yang tidak terlihat adalah suara pertama yang terdengar. Ekspresi Moiya segera berubah menjadi jelek saat dia merasakan kekuatan menakutkan Ziyan tiba-tiba melonjak lebih dari beberapa kali. Kedua tangannya segera menunjukkan posisi aneh di depannya saat dia dengan cepat bertemu dengan kekuatan itu. Namun, kali ini Moiya tidak mendapatkan prestasi yang sama seperti sebelumnya. Ketika kaki panjang Ziyan melakukan kontak dengan tangannya, kekuatan yang menakutkan secara brutal menghancurkan skill pengurangan kekuatannya. Setelah kehilangan pengurangan kekuatan itu, kekuatan menakutkan Ziyan mengalir ke tubuh Moiya. Berderak, kaki Ziyan dipukul di tangan Moiya. Dalam sekejap, gelombang suara retak tulang muncul. Ekspresi Moiya berubah menjadi ganas. Grup, Moiya memuntahkan seteguk darah sebagai kekuatan besar yang tidak bisa dibendung. Tubuhnya melesat seperti bola meriam saat jatuh ke tanah. Akhirnya, dia dengan kasar mengabrak hutan. Riak yang tercipta dari kekuatan pendaratannya menghancurkan hutan di sekitarnya sementara garis retakan setebal lengan menyebar seperti ular besar. Dari luar medan pertempuran, Xiaoyan menyaksikan Moiya dipukul seperti anjing mati oleh Ziyan hanya dengan satu tendangan. Dia dengan lembut menghembuskan nafas udara. Setelah itu, dia mengangkat ibu jarinya ke keindahan luar biasa yang matang. Akhirnya, dia berhenti diganggu olehnya dan mengalihkan pandangannya ke dua medan pertempuran penting lainnya. Aktivitas pertempuran Han Feng dan Mo Tian Xing dengan penatua pertama Sukian dan Dr. Peri Kecil sangat luas. Gelombang energi menakutkan tersapu hanya dengan mengangkat tangan, menyebabkan ruang berfluktuasi berulang kali. Orang luar tidak berani memasuki area yang dikonsumsi oleh riak energi ini, takut mereka akan terlibat dalam pertempuran. Tatapan Xiaoyan menyapu dua medan pertempuran ini, dan dia merajut alisnya. Kekuatan Mo Tian Xing dan Dr. Peri Kecil serupa, keduanya di sekitar kekuatan bintang 4 Dozong. Namun, Dr. Peri Kecil tampaknya berada di atas angin dengan mengandalkan keterampilan racunnya yang tak terduga. Xiaoyan tidak terlalu khawatir tentang pertarungannya. Meskipun kedua belah pihak adalah bintang Dozong 4, Xiaoyan tahu bahwa Dr. Peri Kecil masih memiliki gerakan membunuh tubuh racun yang menyedihkan. Jika benda ini ingin dibuka, seharusnya tidak terlalu sulit untuk membunuh Mo Tian Xing. Namun, pertempuran penatua pertama Sukian tidak terlihat terlalu bagus. Jika seseorang berbicara tentang kekuatan tetua pertama Sukian, dia lebih lemah daripada Dr. Peri Kecil dan Mo Tian Xing. Saat itu, kekuatannya berada di sekitar Dozong bintang 2. Kekuatannya telah meningkat selama beberapa tahun ini, tetapi itu hanya tetap di puncak bintang Dozong. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan Han Feng di masa lalu dengan kekuatan ini. Namun, sekarang, segalanya berbeda. Setelah mengalami bencana hidup dan mati, tidak hanya Han Feng tidak kehilangan nyawanya, tetapi kekuatannya malah melonjak ke titik di mana itu sebanding dengan seorang senior Dozong seperti Mo Tian Xing. Oleh karena itu, penatua pertama Sukian telah dirugikan dalam pertempurannya dengan Han Feng. Namun, tidak ada yang terlalu berisiko. Meskipun Han Feng lebih kuat darinya, itu pasti tidak mungkin bagi Han Feng untuk membunuhnya kecuali yang pertama membayar harga tinggi. Jika seseorang tidak mempertaruhkan nyawanya dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dalam pertarungan antara Dozong, pertempuran seperti itu akan dapat berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Selain itu, Han Feng, Sukian, dan yang lainnya hanya memiliki sedikit perbedaan kekuatan. Karenanya, mereka ditakdirkan untuk menjadi pertempuran yang panjang. Namun, ini adalah prasyarat bahwa tidak ada orang luar yang campur tangan. Orang ini, sepertinya, Hall of Souls telah memberinya sedikit bantuan, aku ingin tahu apakah dia saat ini dapat menghonsumsi satu, Angry Buddha Lotus Flame. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri sebelum sudut mulutnya diam-diam terangkat menjadi senyum sinis. Matanya tampak dingin saat dia memindai Han Feng, yang tampak cukup bangga karena telah memaksa Sukian dirugikan. Chapter 868 Bang, dua sosok manusia tiba-tiba bersilangan di langit. Ledakan rendah seperti guntur terdengar di langit saat kepalan tangan dan kaki melakukan kontak. Sosok-sosok itu melakukan kontak sesaat sebelum mereka dengan cepat melintas dan mundur. Langkah kaki satu orang agak kacau. Jelas, dia menderita kerugian kecil dari tabrakan ganas itu. Hihi, penatua pertama Sukian. Apakah Anda benar-benar memperlakukan saya seperti Han Feng dulu? Kaki Han Feng mendarat di udara kosong saat dia menstabilkan tubuhnya. Dia dengan dingin menertawakan Sukian, yang terhuyung-huyung tidak jauh. Tak disangka kekuatanmu benar-benar meningkat sebanyak ini selama beberapa tahun ini. Namun, taktik kecil ini sepertinya tidak cukup jika kamu ingin mengalahkan aku yang dulu. Sukian mungkin sedikit dirugikan, tapi dia tidak kehilangan dirinya saat dia menjawab dengan suara samar. Orang tua, aku hanya bermain denganmu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya hanya memiliki taktik kecil ini? Jika saya tidak kehilangan api hati laut, saya, membunuh Anda tidak akan membutuhkan banyak usaha. Han Feng menggelengkan kepalanya. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika fluktuasi energi panas yang luar biasa kuat tiba-tiba ditransmisikan dari langit dalam jarak yang dekat. Bahkan ekspresi Han Feng sedikit berubah ketika dia merasakan kekuatan fluktuasi energi ini. Tatapannya buru-buru beralih ke sumbernya sebelum matanya tiba-tiba menyusut. Xiao Yan, seorang pria muda berjubah hitam sedang mengepakkan sayapnya. Dia digantung di udara ke arah Han Feng memandang. Ada dua kelompok api berwarna berbeda di atas tangannya yang berinteraksi satu sama lain. Mereka melepaskan gelombang energi yang sangat liar dan menakutkan saat mereka bergabung. Han Feng tidak asing dengan situasi seperti ini. Saat itu, dia terluka oleh teknik dou, api surgawi, Xiao Yan. Dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan karena jiwanya meninggalkan tubuhnya karena teknik ini. Oleh karena itu, hatinya bergetar hebat begitu dia tahu apa yang terjadi. Dia dengan jelas memahami bahwa kekuatan mengejutkan dari teknik dou zong teratai api Xiao Yan pasti akan menyebabkan kerusakan besar bahkan bagi seorang elit dou zong. Sementara Han Feng merasakan tindakan Xiao Yan, Mo Tian Xin, yang mengalami pertempuran yang sangat intens dengan dokter peri kecil, juga merasakannya. Tatapannya berbalik dan ekspresinya berubah drastis saat melihat sumber energi. Dia saat ini sedang bertunangan dengan dokter peri kecil dan tidak bisa membebaskan tangannya. Tidak diragukan lagi akan menjadi hal yang sangat buruk jika Xiao Yan bergabung dalam pertempuran saat ini. Han Feng, hentikan dia. Tubuh Mo Tian Xin bergetar saat dia memikirkan nasibnya jika secara diam-diam diserang oleh hal yang menakutkan itu. Karena dia tidak dapat membebaskan dirinya dari dokter peri kecil, dia hanya bisa berteriak marah ke arah Han Feng. Alis Han Feng berkedut sedikit setelah dia mendengar tangisan Mo Tian Xin. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Fang Yan dan dua sampah lainnya bahkan tidak dapat memblokir satu orang. Tubuhnya berbalik. Dia mulai bergegas ke tempat Xiao Yan berada setelah kata-katanya terdengar. Apakah Anda memperlakukan saya yang lama sebagai tidak ada? Xu Qian tertawa ketika sosok manusia melintas dan muncul di depan Han Feng saat yang terakhir bergerak. Pergilah, orang tua bodoh yang tidak akan mati. Ekspresi Han Feng menjadi dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar doki yang kuat melesat ke arah Xu Qian. Langkah Xu Qian sedikit berhenti. Dia menjentikkan lengan bajunya, dan kain lembut di sekitar mereka berubah menjadi benda seperti logam yang menghantam pilar itu. Lengan bajunya menghancurkan pilar di tengah ledakan energi yang keras dan jelas. Memang cukup sulit bagi diriku yang dulu untuk mengalahkanmu. Namun, seharusnya tidak menjadi masalah jika saya ingin menahan Anda. Xu Qian tersenyum pada Han Feng saat doki yang agung melonjak seperti cahaya pelangi. Tubuhnya berubah menjadi cahaya kilat yang mengandung momentum menakutkan saat dia bergegas ke Han Feng. Dia dengan tegas menempel padanya sekali lagi. Han Feng hanya bisa mengeluarkan raungan marah di hadapan ketangguhan Xu Qian. Doki yang kuat di tubuhnya benar-benar meledak. Pilar doki yang berukuran beberapa ratus kaki menyapu langit seperti pedang besar. Puncak bungung di sekitarnya retak dengan keras setelah menyapu pilar doki ini. Sementara Xiao Yan dan yang lainnya terlibat dalam pertempuran besar, aura yang menggetarkan jiwa dirasakan oleh cukup banyak orang. Tidak lama setelah ini, beberapa ahli dari, wilayah sudut hitam, bergegas. Mereka buru-buru menarik jarak dengan hati yang ketakutan ketika mereka melihat pertempuran besar yang menggetarkan jiwa di langit. Jika mereka terseret ke dalam pertempuran setingkat ini, mereka akan menderita bahkan jika mereka tidak mati. Mengusul peningkatan intensitas pertempuran besar di tempat ini, semakin banyak orang yang tertarik. Pada saat ini, beberapa orang dapat memahami sesuatu dari hal ini. Hal apa selain daya pikat air liur transformasi tubuh bodhisattva yang dapat menyebabkan begitu banyak elit douzong bertarung. Meskipun cukup banyak orang yang menebak penyebab pertempuran besar itu, gelombang doki yang menakutkan yang berulang kali ditransmisikan dari langit menyebabkan bahkan beberapa dari orang-orang dengan hati rakus itu diam-diam menahan. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perjuangan semacam itu. Oleh karena itu, orang-orang yang mendambarkan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini hanya dapat menjadi pengamat, menonton pertempuran hebat yang jarang terlihat di langit secara gratis. Di langit, seluruh perhatian Xiao Yan ditempatkan untuk mengendalikan penggabungan dua jenis, api surgawi, di langit. Dengan kekuatannya saat ini, menggabungkan Angry Buddha Lotus Flame, yang berisi dua jenis, api surgawi, sudah menjadi sesuatu yang dia cukup mahir. Tidak ada lagi perasaan tidak berdaya dan asing saat dia mengendalikannya. Oleh karena itu, api inti teratai hijau dan api hati jatuh dengan cepat bergabung di bawah dukungan kekuatan spiritualnya yang kuat. Bang, sosok anggung melintas di langit dengan cara seperti kilat. Kekuatan menakutkan di tangannya tampaknya telah menembus penghalang langit. Sebelum telapak tangannya tiba, kekuatan menakutkan yang dikandungnya sudah mendarat di kisan yang berwajah pucat. Druk, kekuatan menakutkan ditularkan dari tangannya. Warna darah segera melonjak ke wajah kisan saat setegup darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Bahkan dadanya tenggelam di bawah kekuatan yang sangat besar itu. Kisan memasuki kondisi luka parah setelah menerima pukulan yang begitu berat. Tubuhnya seperti meteorit saat menabrak hutan luas di bawah di depan tak terhitung tatapan kaget di sekitar pegunungan. Ziyan menghembuskan napas lembut saat dia mengalahkan kisan dengan satu telapak tangan. Dada penuhnya mulai naik dan turun dengan goyah bersama dengan pernafasan dan pernafasannya. Cahaya ungu di tubuhnya tiba-tiba meletus dan tubuh Ziyan yang matang, memikat, dan indah mulai menyusut di tengah letusan ungu ini. Penyusutan berlanjut untuk beberapa kedipan singkat. Kecantikan yang dewasa sekali lagi berubah menjadi gadis kecil di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Ziyan tampak sedikit pucat setelah kembali ke penampilan aslinya. Jelas, transformasi sebelumnya telah membuatnya lelah. Ziyan mengusap keringat di dahinya yang halus. Tatapannya mengembara ke arah Xiao Yan. Pada saat ini, dua api berwarna di tangannya telah bergabung sepenuhnya. Teratai api hijau giyok seukuran telapak tangan muncul di atas tangannya. Teratai api hijau giyok digantung di atas tangan Xiao Yan sementara perlahan diputar. Itu memancarkan kilau samar yang tampak seperti karya seni yang sempurna dan tanpa celah, indah, dan memikat. Namun, keindahan ini menyembunyikan energi penghancur. Hati Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat teratai api terbentuk. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Ziyan dari kejauhan. Dengan jentikan tangannya, pil obat ditembakkan sebelum mendarat tepat di depan yang terakhir. Ziyan menghonsumsi pil obat tanpa ragu-ragu. Dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiao Yan. Matanya menunjukkan kehati-hatian saat dia mengamati pengamat sekitarnya di pegunungan. Kamu telah melakukannya dengan baik. Xiao Yan menepuk kepala kecil Ziyan dan mengujinya. Segera, wajahnya terangkat saat dia melirik antara medan pertempuran Mo Tian Xing dan Han Feng. Suara jernih yang mengandung Do Ki bergema di pegunungan. Pemimpin sekte Mo, Han Feng, siapa yang bersedia menerima ini? Suara Xiao Yan menyebabkan ekspresi Han Feng dan Mo Tian Xing, yang terlibat dalam pertempuran, berubah. Lawan mereka bukanlah orang biasa dan mereka harus memfokuskan perhatian penuh mereka pada pertempuran. Tak satu pun dari mereka yang berani diganggu. Jika Xiao Yan menggunakan teknik do teratai api yang sangat kuat untuk secara diam-diam menyerang mereka, kemungkinan nasib mereka akan sangat mengerikan. Jika mereka tidak berhati-hati, lawan mereka akan merebut celah mereka dan memberikan pukulan fatal. Pikiran ini muncul di kedua hati mereka dengan cara seperti kilat. Mo Tian Xing melepaskan diri dari dokter peri kecil beberapa saat kemudian. Dia buru-buru tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan, pemimpin sekte Xiao, tolong jangan gegabu. Xiao Yan melirik Mo Tian Xing. Dia tersenyum saat dia bertanya, apakah pemimpin sekte Mo ingin terus berjuang. Mata Mo Tian Xing menyapu sekali dan hatinya tenggelam. Dia tidak berharap Xiao Yan dapat membunuh tiga sesepul dari lembah api iblis secepat ini, menyebabkan situasinya menjadi sangat buruk. Dia sudah jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran dengan dokter peri kecil. Jika Xiao Yan, dengan kartu trufnya yang tak ada habisnya akan ditambahkan, itu hanya masalah waktu sebelum mereka kalah. Mata Mo Tian Xing dengan cepat melompat-lompat. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menghela nafas, menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan berkata, kamu memang layak menjadi kepala, gerbang Xiao. Nenek Mo yang ini sekarang telah mengalami taktik seperti itu. Lupakan, sekte Kaisar Hitam tidak akan lagi ikut campur dalam masalah ini hari ini. Keributan segera terjadi di sekitar pegunungan setelah kata-kata Mo Tian Xing terdengar. Banyak tatapan kaget menyapu ke arah pemuda berjubah hitam yang telah menakuti seorang elit Dozong dengan satu kalimat. Gengsi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Kepala, gerbang Xiao, memang memiliki kemampuan menakutkan yang bahkan ditakuti oleh seorang elit Dozong, setidaknya itulah yang diklaim oleh rumor. Kata-kata Mo Tian Xing juga secara alami melayang ke telinga Han Feng. Ekspresinya segera menjadi sangat jelek. Setelah kehilangan Mo Tian Xing untuk menahan dokter peri kecil, bagaimana dia akan berurusan dengan dua Dozong serta Xiao Yan yang menunggu untuk menerkam dari belakang, sendirian. Chapter 869 Xiao Yan tersenyum setelah melihat Mo Tian Xing perlahan mundur. Namun, Angry Buddha Lotus Flame di tangannya tidak menunjukkan tanda-tanda hamburan sedikitpun. Sebaliknya, di bawah stimulasi Do Qi di dalam tubuhnya, itu berubah menjadi hijau tua. Selain itu, dokter peri kecil juga telah mengambil kesempatan untuk muncul di samping Xiao Yan, melindunginya. Tatapan dinginnya yang jelas terkunci pada Mo Tian Xing yang menarik diri. Kata-kata rubah tua ini tidak memiliki apapun untuk dipercaya. Namun, Mo Tian Xing tidak berani memainkan trik apapun di depan tatapan mengancam kelompok Xiao Yan. Dia dengan patuh mundur agak jauh sebelum menyapu pandangannya ke sekitar langit. Ekspresinya tanpa sadar berubah setelah gagal menemukan jejak Mo Ya dan Kisan. Segera, tatapannya buru-buru menyapu sekeliling. Tubuhnya bergerak beberapa saat kemudian, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia bergegas ke tempat di mana Mo Ya mendarat sebelumnya. Sekitar dua menit kemudian, Mo Tian Xing memegang sosok manusia menyedihkan yang memiliki nafas lelah. Dia perlahan naik ke udara. Hei hei, gadis kecil ini benar-benar tidak tahu bagaimana menahan. Namun, saya sudah memiliki pemikiran untuk mengajari orang ini pelajaran. Hari ini, saya akan menganggap ini sebagai pelajaran awal, Mo Tian Xing meraih Mo Ya dan hanya melepaskan batu besar di hatinya ketika dia mengetahui bahwa yang terakhir masih hidup. Dia menertawakan Ziyan. Namun, meski ada senyum di wajahnya, ekspresi geram dan menyeramkan tersembunyi jauh di dalam matanya. Dari kelihatannya, dia akan menyerang dan membunuh Ziyan seandainya dia tidak takut pada dokter peri kecil dan Angry Lotus Buddha Flame di tangan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum, sepertinya tidak merasakan permusuhan tersembunyi di dalam mata Mo Tian Xing. Mulutnya mengeluarkan peluit dan para ahli dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan dengan cepat melarikan diri dari keterikatan mereka dan dengan cepat bergegas ke lokasi yang pertama. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Li buru-buru bertanya kapan dia muncul di depan Xiao Yan. Cara cemasnya sepertinya takut Xiao Yan menderita beberapa luka. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah melihat aura semua orang menjadi agak tidak stabil karena mereka mengalami pertempuran. Besar, dia melambaikan tangannya dan berkata, Sekte Kaisar Hitam tidak akan lagi ikut campur. Han Feng dan para ahli dari Demon Flame Valley yang hadir tidak perlu ditakuti. Xiao Li tertawa, tatapannya dipenuhi ketakutan saat dia melirik teratai api di tangan Xiao Yan. Itu memancarkan energi menakutkan yang menyebabkan seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Dia tertawa, kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menakut-nakuti Mo Tian Xing bahkan tanpa menyerang. Xiao Yan tersenyum dan berkata, Orang tua itu takut aku akan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame untuk mengganggunya dan membiarkan dokter peri kecil menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Jika tidak, hanya Angry Buddha Lotus Flame ini saja tidak akan cukup untuk menakuti rubah tua ini. Apa kau sudah memegangnya? Xiao Li samar-samar mengangguk sebelum segera menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua untuk bertanya. Xiao Yan tertawa pelan sebelum menurunkan dagunya di depan mata Xiao Li yang terkejut. Pemimpin sekte Mo, kamu seharusnya tidak tertipu oleh anak kecil ini. Tindakan Anda hari ini telah menyinggung perasaannya. Bahkan jika dia tidak menemukan masalah dengan Anda hari ini, dia pasti akan datang dan mencari Anda di masa depan. Bagaimana Anda akan menangani mereka sendirian? Tangisan dingin Han Feng tiba-tiba bergema di langit saat Xiao Yan dan Xiao Li sedang bercakap-cakap. Akhirnya, itu ditularkan ke telinga Mo Tian Xing. Mo Tian Xing mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata Han Feng. Segera, dia berbicara dengan tenang, ini adalah masalah sekte saya dan Anda tidak perlu diganggu dengan itu. Meskipun janji Anda kepada saya menarik, itu adalah prasyarat bahwa saya memiliki hidup untuk menikmatinya. Oleh karena itu, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Mengingat kelihayaan Mo Tian Xing, dia secara alami sadar bahwa kekuatannya hanya bisa setara dengan dokter peri kecil. Jika Xiao Yan, yang memiliki kekuatan yang mengejutkan, dimasukkan, dia pasti akan dikalahkan. Selain itu, takdir dikalahkan mungkin berarti kehilangan nyawa lamanya. Mo Tian Xing tidak perlu memikirkan apakah harus memilih antara hidup dan godaannya. Kata-kata Mo Tian Xing membuat wajah Han Feng berkedut. Setelah mengutuk bajingan tua, di dalam hatinya, dia menarik tubuhnya dari penindasan Sukian. Hati Han Feng mengerti dengan jelas bahwa jika Mo Tian Xing benar-benar mencuci tangannya, dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri untuk hidupnya. Bagaimanapun, dia sendiri tidak bisa bersaing dengan dua elit Dozong. Selain itu, ada Xiao Yan yang siap melempar skill do lotus api yang menakutkan setiap saat. Jika dia terus terjerat dalam situasi seperti itu, dia hanya bisa digambarkan mencari kematian. Han Feng, yang sama-sama berkerumung di wilayah sudut hitam, selama bertahun-tahun, juga mengerti bahwa tidak ada yang lebih penting dari kehidupannya ini. Xiao Yan, jangan berpikir bahwa kamu akan baik-baik saja dengan memegang air liur transformasi tubuh bodhisattva. Saya tidak akan menyerah. Hari ini, Anda telah membunuh tiga sesepul dari Demon Flame Valley. Hantu serta tanah tua tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat itu, Anda pasti akan kesulitan lolos dari kematian bahkan jika Anda mendapat dukungan dari Akademi Jianan. Han Feng menarik tubuhnya dan dengan cepat menciptakan jarak yang aman antara kelompok Sukian dan Xiao Yan. Tatapannya menyapu kesekelilingnya sebelum senyum ganas melintas di matanya saat dia mengeluarkan teriakan tajam. Han Feng tidak menyembunyikan teriakannya ini. Oleh karena itu, kata-katanya segera jatuh ke banyak telinga di pegunungan sekitarnya. Percakapan pribadi meledat dalam sekejap. Air liur transformasi tubuh bodhisattva ada di tangan Xiao Yan. Xiao Yan, apa itu kepala, gerbang Xiao? Hi, hi, air liur transformasi tubuh bodhisattva benar-benar hal yang baik. Jika seseorang ingin pergi dengan selamat, dia harus memiliki beberapa kemampuan. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar percakapan pribadi di sekitar pegunungan. Dia merasakan tatapan serakah yang ditembakkan dari segala arah. Dia segera melirik Han Feng dengan sikap sedingin es. Yang terakhir jelas-jelas merilis informasi ini dengan sengaja. Tujuannya adalah mengubah kelompok Xiao Yan menjadi musuh semua orang. Xiao Yan, cepat pergi. Kabar ini kemungkinan besar akan membuat iri banyak orang. Hanya dengan kembali ke Akademi Jianan bisa dianggap aman. Sosok Xiao Yan dengan cepat muncul di samping Xiao Yan saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Siapakah hantu iblis tanah tua? Xiao Yan bertanya dengan agak ragu. Pendiri lembah api iblis. Selain itu, dia juga bisa dianggap sebagai orang tua asli di wilayah sudut hitam. Dia bahkan lebih awal dari generasi Mo Tian Xin. Kalau dipikir-pikir, dia bahkan bisa dikatakan ahli dari generasi kepala sekolah. Tentu saja, kekuatan hantu setan tanah tua ini secara alami jauh lebih rendah dari kekuatan kepala sekolah. Namun, menurut apa yang saya tahu, saat ini dia seharusnya memiliki kekuatan bintang 5 atau 6 dozong. Ekspresi Sukian berubah sedikit saat nama ini disebutkan. Dia ragu-ragu sedikit sebelum menjelaskannya dengan suara yang dalam. Sebuah bintang 5 atau 6 dozong ya, ekspresi Xiao Yan juga berubah saat mendengar ini. Sepertinya, Angry Buddha Lotus Flame, yang terbentuk dari penggabungan dua jenis, api surgawi, akan mengalami kesulitan melukai seorang ahli tingkat itu. Tidak terduga bahwa lembah api iblis benar-benar akan memiliki ahli seperti itu, Xiao Yan mengerutkan kening dan dengan lembut menghela nafas. Anda juga tidak perlu terlalu khawatir. Hantu iblis tanah tua ini sering melakukan retret. Selain itu, dia akan melakukan retret dari dekade ke dekade. Dia jarang akan muncul jika itu bukan masalah yang melibatkan kelangsungan hidup lembah api iblis apalagi, bahkan jika dia muncul, orang tua itu mungkin tidak berani melakukan apapun ke Akademi Jian Nanku. Hantu tua itu sangat takut pada kepala sekolah. Sukian tersenyum dan terhibur saat melihat kekhawatiran Xiao Yan. Kepala sekolah yang belum terlihat itu bahkan kurang bisa diandalkan dibandingkan dengan hantu iblis tanah tua itu. Selama bertahun-tahun di Akademi Jian Nanku, saya masih tidak menyadari penampilannya, Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat mendengar ini. Ini, kepala sekolah memang sangat misterius. Orang tua itu suka bepergian kemana-mana. Itu sejujurnya, bahkan saya belum pernah melihatnya selama lebih dari satu dekade. Sukian terbatuk kering. Dia ingin menjelaskan sedikit tetapi dia tanpa sadar mengerutu pada akhirnya. Lengan Xiao Yan menyeka keringat dingin di dahinya saat dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Tatapannya menjadi sedikit padat saat menyapu Han Feng di langit. Setelah itu, dia mengangguk sedikit dan berkata, lupakan. Saya tidak peduli. Mari kembali ke Akademi Jian Nanku. Meskipun hati Xiao Yan benar-benar ingin agar dokter perikecil dan penatua pertama Sukian membunuh Han Feng, situasi seperti itu tidak sesuai. Bagaimanapun, dokter perikecil dan penatua pertama Sukian harus kelelahan jika mereka ingin membunuh Han Feng. Setelah Xiao Yan kehilangan kekuatan bertarung hebat dari keduanya, kemungkinan besar bahkan dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk berhasil membawa air liur transformasi tubuh bodhisattva kembali ke Akademi Jianan. Sukian juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan tidak berniat menyerang Han Feng. Dia telah bertukar pukulan dengan Han Feng sebelumnya, dan dengan jelas memahami betapa merepotkan dan liciknya yang terakhir itu. Pada saat itu, mereka akan menderita beberapa luka bahkan jika mereka membunuhnya. Dalam situasi di mana semua orang menonton mereka dengan niat buruk, setiap kerugian yang mereka derita pasti akan memicu keserakahan di hati beberapa orang. Ketika sampai pada hal itu, akan ada banyak masalah yang tidak ada habisnya. Ayo pergi! Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya dan para ahli dari, gerbang Xiao, dan Akademi Jianan berkumpul bersama. Mereka dengan hati-hati mempelajari lingkungan mereka sebelum kelompok itu bergegas ke arah Akademi Jianan di bawah komando Xiao Yan di depan mata semua orang. Karena mereka takut seseorang meluncurkan serangan diam-diam, Xiao Yan tidak menyebarkan Angry Buddha Lotus Flame di tangannya. Sebaliknya, dia meletakkannya di atas kepalanya, menyebabkannya tampak seperti lampu. Cahaya panas itu menekan keserakahan di hati sejumlah besar orang. Kepergian kelompok Xiao Yan menimbulkan keributan yang cukup besar. Pandangan banyak orang berlama-lama di antara keserakahan dan ketakutan. Akhirnya, cukup banyak orang yang tidak dapat menahan keserakahan di hati mereka, jadi mereka diam-diam mengikuti dari kejauhan. Han Feng berdiri di langit. Tatapannya gelap dan dingin saat dia menetap ke belakang kelompok Xiao Yan, yang mulai menghilang. Sesaat kemudian, dia dengan dingin tertawa dan kekuatan isap melonjak. Segera, tiga mayat yang telah kehilangan nyawa mereka sebelumnya, terbang sebelum tetap tergantung di depannya. Tatapan Han Feng menyapu mayat Fang Yan dan dua sesepuh, yang menjadi dingin. Kepadatan di matanya semakin intens. Mulutnya terbuka membentuk senyuman, memperlihatkan gigi putih. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Junior saya yang baik, semoga Anda berhasil membawa air liur transformasi tubuh bodhisattva kembali ke Akademi Jianan. Pada saat itu, saya akan memiliki cara untuk mengundang hantu iblis tanah tua keluar. Setelah itu akan tiba waktunya untuk, gerbang Xiao Mu dihancurkan. Oleh karena itu, jangan mengecewakan senior ini. Keganasan yang membekukan hati seseorang tiba-tiba melonjak ke wajah Han Feng ketika dia selesai mengucapkan kata-katanya. Chapter 870 Cabang-cabang pohon hijau subur terjalin di atas, tumbuh dari pohon-pohon tinggi yang menghuni hutan. Mereka tampak seperti jaring laba-laba besar yang menutupi langit. Di bawah nongan pepohonan besar ini, sinar matahari pun sulit menerobos. Sinar cahaya melewati celah di antara pepohonan lebat. Itu berubah menjadi pilar cahaya selebar setengah kaki saat ditembak jatuh. Itu bersinar pada sekelompok besar sosok manusia yang sedang beristirahat dengan kaki bersilang. Ada sekitar 15 hingga 16 sosok manusia dalam kelompok ini. Semuanya memiliki aura yang kaya dan kuat, dan jelas bukan orang lemah. Beberapa orang di antara mereka bahkan memiliki aura yang tidak jelas, sehingga sulit untuk mendeteksi kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, dari tingkat penghormatan di wajah orang-orang di sekitar, terlihat jelas bahwa orang-orang ini adalah inti dari kelompok ini. Bang, beberapa suara teredam tiba-tiba muncul di hutan yang sungi dan jauh. Segera, suara daging fisik yang jatuh ke tanah mengikuti. Seseorang sepertinya bisa mendengar tangisan yang menyedihkan. Namun, orang-orang yang duduk di tanah tidak bergerak. Mereka mengabaikan tangisan menyedihkan yang memenuhi telinga mereka. Beberapa menit kemudian, beberapa sosok manusia muncul dari hutan lebat sebelum mendarat di tanah kosong. Mereka berlutut di depan seorang pemuda berjubah hitam dan berkata, Ketua, orang-orang di belakang, yang sedikit dekat, diam-diam telah disingkirkan oleh kami. Pemuda berjubah hitam itu akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat setelah mendengar kata-kata ini. Dia menunjukkan sepasang murid seperti tinta dan mengangguk. Sebelum tertawa dingin, orang-orang ini benar-benar terlalu sembrono, Tetua pertama, seberapa jauh sampai kita tiba di Akademi Gianan. Jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, kita mungkin bisa mencapainya lusa. Seorang lelaki tua berambut putih di samping pemuda berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, Untungnya, kami memiliki cukup banyak orang di pihak kami. Kalau tidak, kita akan diganggu oleh lalat-lalat yang menyusahkan itu sampai kita sulit beristirahat. Pemuda berjubah hitam itu juga tersenyum. Dia mengangkat kepalanya sedikit untuk menunjukkan wajah muda yang familiar di bawah sinar matahari yang hangat. Orang ini adalah Xiao Yan dan orang-orang di sekitarnya secara alami berasal dari Gerbang Xiao, dan Akademi Gianan yang telah meninggalkan kota Kaisar Hitam. Dua hari telah berlalu sejak pertempuran besar itu. Selama dua hari ini, kelompok Xiao Yan telah meningkatkan kecepatan mereka saat mereka bergegas ke Akademi Gianan. Namun, masih ada orang serakah yang terus mengikuti mereka meskipun kecepatan perjalanan mereka. Mereka seperti serigala lapar yang tinggal jauh, tetapi masih siap untuk bertindak setiap saat jika diminta oleh kesempatan sekecil apapun. Meskipun cukup banyak dari mereka dieliminasi oleh taktik ganas, Xiao Ge, dan Akademi Gianan, sejumlah dari mereka terus melonjak, bertindak seperti kelelawar vampir yang mengendus aroma darah segar. Selain itu, terlepas dari perubahan rute yang diambil kelompok Xiao Yan, orang-orang ini masih dapat mengikuti secara akurat, setelah situasi ini terus terjadi, kelompok Xiao Yan dapat mengatakan bahwa pasti ada seseorang di belakang memacu mereka. Apalagi, hanya ada segelintir orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Namun, meskipun ditatap oleh banyak pasang mata, untungnya sebagian besar ahli dari gerbang Xiao, dan Akademi Gianan telah datang kali ini. Karenanya, beberapa hal tidak perlu merepotkan Xiao Yan untuk ditangani secara pribadi. Jika tidak, dia pasti akan menjadi lelah karena jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya ini dan dia mungkin tidak akan bisa menghindari kerugian. Meskipun orang-orang yang mengejar kita tidak kekurangan individu yang terampil, seorang ahli yang memiliki level yang sama dengan Han Feng belum muncul. Oleh karena itu, kami tetap dapat mengelola meskipun sedikit mengganggu. Dokter peri kecil di sisinya dengan lembut berbicara. Orang tua itu tidak akan mudah menyerah. Dia pasti menginginkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Oleh karena itu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya. Ekspresi aneh melintas di matanya. Itu segera menghilang saat tatapan Xiao Yan tertuju ke pria besar yang dengan hati-hati mengamati aktivitas di luar hutan. Dia berkata dengan suara yang dalam, Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Bik Yao, kamu harus memimpin beberapa ahli dari gerbang Xiao untuk menjaga punggung kita. Jika ada yang mendekat, serang saja, tapi mundurlah jika kamu bertemu musuh yang tidak bisa kamu kalahkan. Ia, ketua, Bik Yao menganggupkan kepalanya saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan bertukar pandang dengan Sukian dan yang lainnya setelah memberikan instruksi. Mereka dengan sigap bangkit dan melambaikan tangan. Banyak sosok manusia mulai melonjak saat mereka menyapu hutan seperti macan tutul ganas. Setelah itu, mereka dengan cepat bergegas keluar dari hutan. Di belakang mereka, Bik Yao mengimpin beberapa ahli dari gerbang Xiao dan perlahan mengikuti. Dia dengan hati-hati memindai sekeliling. Perjalanan dengan cepat menjadi lebih pendek di tengah pengejaran yang berulang kali. Namun, para ahli dari wilayah sudut hitam yang mengejar kelompok Xiao Yan, tampaknya menyadari bahwa mereka semakin dekat dengan Akademi Jianan. Segera, hati mereka mulai merasa gelisah dan tidak nyaman. Jika kelompok Xiao Yan diizinkan memasuki Akademi Jianan, mereka benar-benar akan kehilangan kesempatan untuk merebut barang itu. Oleh karena itu, semakin banyak keserakahan orang mengatasi alasan mereka saat mereka mulai melepaskan berbagai serangan diam-diam pada kelompok Xiao Yan. Namun, semuanya berakhir dengan kematian yang menyedihkan. Selama salah satu serangan diam-diam, bahkan ada tiga ahli Dohuang yang telah bergandengan tangan hanya untuk meninggalkan satu mayat. Dua lainnya melarikan diri dengan menyedihkan setelah terluka parah. Bukan tugas yang mudah untuk merebut sesuatu dari tangan dua elit Doh Zhong. Setelah tiga elit Dohuang semenderita kekalahan besar dan mundur, cukup banyak orang yang tamak diam-diam bangun sedikit. Sekarang, mereka akhirnya tiba-tiba memahami bahwa ada dua Doh Zhong asli dalam kelompok yang mereka ikuti, setelah berpikir tentang betapa kuat dan menakutkannya seorang elit Doh Zhong, rasa dingin perlahan-lahan naik di hati sejumlah besar orang, orang-orang. Oleh karena itu, mereka mulai mundur secara diam-diam. Malam hitam pekat menutupi pegunungan yang luas dan tak berujung. Raungan binatang yang rendah dan dalam bergema untuk waktu yang lama. Cahaya bulan yang redup tersebar ke bawah, tetapi mengalami kesulitan untuk mengusir kegelapan yang menyelimuti hutan. Cukup banyak kebakaran telah muncul di hutan ketika sekelompok sosok manusia, dengan pakaian yang agak compang kemping, mulai duduk dengan kaki bersilang satu demi satu. Jelas, mereka telah mengalami pertempuran yang cukup intens di sepanjang jalan. Meskipun ekspresi mereka agak menyedihkan, cukup banyak orang yang masih menunjukkan cahaya. Begitu mereka bertahan malam, mereka akan bisa mencapai Akademi Gianan keesokan harinya. Saat itu, mereka bisa tenang. Tatapan Xiao Yan menyapu orang-orang yang agak lelah saat dia duduk di samping api. Dia sedikit tersenyum dan menjentikkan tangannya. Lebih dari 10 butir pil obat terbang keluar dan berhenti di depan tatapan tertegun semua orang. Beberapa hari terakhir ini sangat sulit bagi semua orang. Konsumsi pil obat ini, ini akan menguntungkan kalian semua. Xiao Yan tertawa. Kegembiraan segera melonjak ke mata semua orang ketika mereka mendengar ini. Mereka buru-buru mengambil pil obat dan membungkuk ke Xiao Yan. Mereka semua menyadari status Xiao Yan sebagai alkemis, dan secara alami memahami bahwa benda di tangan mereka pasti tidak biasa. Xiao Yan tersenyum. Dia bertukar pandang dengan Sukian dan dokter peri kecil setelah melihat semua orang mengonsumsi pil obat, dengan cepat menyilangkan kaki, dan berlatih. Kami akan kembali ke Akademi Jianan besok, jari Xiao Yan dengan lembut menyentuh cincin penyimpanannya saat dia dengan lembut bergumam. Beberapa hari ini benar-benar membuat orang tegang. Bahkan tulang-tulang tuaku ini agak tidak mampu bertahan, Sukian meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa. Kami telah merepotkan penatua pertama beberapa hari ini. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Sukian, tapi yang terakhir hanya melambaikan lengan bajunya. Matanya menyipit dan sepertinya telah memasuki kondisi tidur palsu. Kamu harus menjaga mereka. Saya akan menemukan tempat yang tenang untuk mempelajari teknik penguasa doll skill yang baru-baru ini saya peroleh. Xiao Yan menunggu beberapa saat sebelum tiba-tiba menoleh ke dokter peri kecil untuk memberinya beberapa instruksi. Dia kemudian segera bangkit dan berjalan ke dalam hutan. Xiao Yan berjalan melalui hutan gelap untuk beberapa waktu sebelum aliran kecil yang jernih muncul di depannya. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di atas batu besar di samping sungai kecil. Setelah menyapu pandangannya sekali, dia akhirnya duduk bersila. Dia mengayunkan tangannya dan gulungan teknik penguasa pengaliran 6 yang dia peroleh dari pelelangan, muncul di tangannya. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara dingin saat dia perlahan membuka gulungan itu. Perhatiannya secara bertahap mulai terfokus. Selain suara air yang menetes, itu benar-benar sungai di samping aliran kecil. Cahaya bulan yang sejuk menyebar dari atas, menutupi pemuda berjubah hitam di atas batu besar. Saat perhatian Xiao Yan benar-benar tenggelam ke dalam gulungan, aktivitas dunia luar secara otomatis diisolasi oleh Xiao Yan. Waktu berangsur-angsur mengalir selama malam yang gelap, Xiao Yan mempertahankan postur ini selama hampir satu jam. Baru setelah itu cahaya aneh tiba-tiba muncul di cincin penyimpanan di jarinya. Segera, kotak giyok ditembakkan tanpa peringatan apapun. Lapisan energi yang agak ilusi mengelilingi kotak giyok yang melarikan diri dari cincin penyimpanan. Energi ilusi sedikit bergoyang. Dalam waktu singkat, itu berubah menjadi sosok tua. Cek-cek, kepala Xiao, terima kasih telah mengantarku sepanjang jalan. Aku yang dulu akan pergi. Sosok ilusi yang agak tua baru saja muncul ketika menertawakan Xiao Yan di atas batu besar dengan cara yang aneh. Tubuhnya tidak berhenti sejenak pun. Dengan flash, itu mencengkeram kotak giyok dan melesat ke arah hutan yang gelap. Kecepatan sosok tua itu sangat cepat. Dalam beberapa kilatan, sosok yang gesit dan bergerak itu berada di dekat hutan gelap. Namun, anehnya tawa samar terdengar di belakangnya tepat saat dia hendak menyerbu ke dalam hutan. Oh, Ying San, kamu benar-benar gagal untuk bertahan. Sosok tua itu tiba-tiba menegang saat mendengar suara ini.